resep ayam ini dijamin bikin kamu nambah nasi terus oke sebelum lanjut videonya jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga loncengnya biar gak ketinggalan semua video terbaru dari kita Assalamualaikum, hai semuanya ketemu lagi di dapurnya Melvin Chan Family kali ini saya akan sharing resep ini dari olahan ayam langsung aja ke bahan-bahannya ya disini saya pakai setengah ekor ayam ras saya tambahin beberapa buah cekernya ini karena ini bukan ayam kampung jadi saya rebus dulu selama kurang lebih 5 menit untuk membuang lemak-lemak ayamnya ini ya lalu baru bisa kita olah kemudian disini ada bumbu halusnya saya pakai beberapa cabai keriting cabai merah kecil ini sesuai selara pedas lalu 10 siung bawang merah 6 siung bawang putih 1 ruas kunyit lengkuas 1 ruas jahe 1 ruas ketumbar 1 sendok makan kemirinya 3 butir nanti ini semua kita haluskan kemudian saya pakai lembah-lembar daun jeruk lengkuasnya 1 ruas nanti kita geprek serai 1 batang nanti kita geprek kemudian saya pakai 1 buah daun bawang kita iris kasar seperti ini gula pasir secukupnya garam secukupnya reik ke ayam secukupnya ladaku secukupnya oke ini aja bahan-bahannya kita lanjut proses memasaknya ya kita haluskan semua bumbu halusnya ini sebelumnya saya potong-potong seperti ini dulu ya biar memudahkan dalam memblendernya ini saya haluskan menggunakan blender kalau teman-teman mau dihaluskan pakai ulekan juga boleh sesuai selera aja lalu saya tambahkan sedikit air kemudian kita blender lalu kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan tadi ke dalam minyak goreng yang sudah panas kita tubis dulu sambil kita aduk-aduk ya biar bagian bawahnya kemudian masukkan daun jeruk ini sebelumnya saya sobek-sobek dulu biar aromanya lebih keluar lalu masukkan serai ini sudah saya geprek dulu ya lalu lengkuasnya juga sekalian sudah dikeplek dulu sambil kita aduk-aduk biar enggak gosong bagian bawah lalu tambahkan garam secukupnya atau disini saya pakai 1 senda kecil lalu gula pasir 1 senda kecil rohiko ayam secukupnya rohiko ayam secukupnya atau disini saya pakai 1 senda kecil lalu kita aduk-aduk rata kemudian masukkan ledaku disini saya pakai setengah senda kecil ya lalu saya aduk-aduk lagi biar matangnya itu sempurna setelah bumbunya ini matang dan aroma waginya keluar lalu kita masukkan ayamnya tadi kita aduk-aduk dulu biar bumbunya lebih meresap ke ayamnya setelah tercampur semuanya kita tambahkan air secukupnya selamat menikmati kita biarkan ayamnya sampai benar-benar matang dan empuk atau sampai airnya ini juga menyusut ya disini kita pakai api kompornya sedang saja jadi biar airnya gak cepat kering dan biar ayamnya itu matangnya sempurna ini sudah gak menyusut airnya ya ini sambil kita aduk-aduk biar ayamnya itu matangnya semuanya gitu sempurna gak di bagian sisinya aja jadi semua sisinya itu biar lembut ini sambil kita aduk-aduk nah kalau sudah seperti ini disini airnya sudah menyusut dan ayamnya sudah lembut disini koreksi rasa jangan lupa ya kalau kurang salah satunya boleh ditambah lagi terakhir kita masukkan daun bawangnya lalu kita aduk-aduk lagi dan disini aromanya itu benar-benar wangi kuahnya juga enak banget dagingnya juga lembut pokoknya sempurna deh karena rasanya sudah pas dan ayamnya matang sempurna matikan kompor lalu siap kita sajikan oke sampai disini dulu video dari kita ketemu lagi di next video jangan lupa di like di subscribe di share kalau video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati